Ijinkan saya untuk share screen pertemuan ke-10. Kalian sudah lihat ya materi pertemuan ke-10. Hari ini kita membahas mengenai reinsurance backup atau backup atau dukungan reafferansi. Ijinkan saya slideshow. Jadi kita akan selesai jam 9.15 supaya kalian bisa mendengarkan Andri Wongso mumpung gratis ya. Karena bertepatan dengan jadwal kuliah saya. Saya akan mulai saja jam 8.30 ya. Apa terminologi atau apa maknanya atau apa definisi daripada reafferansi? Secara umum reafferansi adalah asuransinya asuransi ya. Jadi seperti kalian ketahui bahwasannya modal sebuah perusahaan sangat-sangat terbatas. Seperti halnya saat ini perusahaan asuransi Indonesia memiliki modal sekitar 100 miliar ya. Kemudian bila mana dia mendapatkan resiko, ya mendapatkan, menerima resiko, pendapatan resiko senilai 100 miliar, katakan 100 miliar saja, tentunya dia tidak mungkin mengambil 100 miliar utuh. Karena pasti dia ambil sesuai dengan retensi sendiri ataupun kapasitas sendiri yang ditentukan oleh manajemen. Dan tentunya sesuai dengan aturan OJK untuk the best class, the best risk ya. Jadi kalau katakanlah misalnya ada resiko 100 miliar, dia tidak mungkin mempertaruhkan modalnya itu, 100 miliar tersebut, dengan hanya menerima satu resiko. Kalau satu resiko terjadi kebakaran dan musnah atau gempa bumi, tentu modal tersebut 100 miliar langsung habis, selesai. Nah, sehingga dia hanya mengambil tadi sebagai on retention-nya, katakanlah misalnya untuk the best risk 10 persen, atau sampai, sorry, bukan 10 persen, tapi 10 miliar. Itu untuk the best risk, resiko yang paling baik, ya. Jadi 10 miliar, berarti kan 10 persen. Namun saya percaya mereka tidak menerima sebesar 10 miliar, mereka mungkin akan hanya menahan 2,5 sampai 5 miliar. Sehingga kelebihan ataupun selisih itu, yang katakan tadi 100 miliar, dia cuma ambil 5 miliar, yang 95 persennya 95 miliar sebesar, tentu apa? Dia butuh dukungan orang lain, ya. Seperti halnya manusia juga, manusia tidak bisa hidup sendiri. Begitupun juga perusahaan asuransi tidak bisa atau tidak akan mampu hidup sendiri ataupun menanggung resiko sendiri, ya. Jadi dia perlu apa? Perlu mereasuransikan, menyebarkan resiko yang mereka terima sendiri, kemudian untuk dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang bersedia menerima pelimpahan ataupun penyebaran resiko. Jadi, kembali lagi, perusahaan asuransi, sebesar apapun, tidak mungkin dia menerima resiko yang nilainya sangat tinggi bagi dirinya sendiri. Mungkin kalau untuk mobil, mungkin mobil ya, datangan resiko yang 150 juta, 250 juta, dia mungkin akan ambil sendiri, mungkin. Tapi dia pakai ada stop loss ataupun dengan jenis-jenis reasuransi lain. Jadi, mereka secara teknikal akan membutuhkan dukungan, bantuan perusahaan reasuransi, ya. Saya minta tolong Sultan atau siapapun, Sultan ya, untuk dapat ini ya, untuk dapat meng-confirm ya, untuk meng-confirm teman-teman yang masuk ya. Itu terminologi reasuransi, jadi asuransinya asuransi. Baik, fungsi reasuransi apa sih? Ada beberapa fungsi reasuransi yang ada, ya. Pertama apa? Jadi, sebuah perusahaan asuransi yang baru berdiri, tentunya mereka tidak memiliki pengalaman-pengalaman atas resiko yang mereka akan terima, ya. Jadi, mereka ingin tahu, ingin belajar, ya. Pengen belajar dari perusahaan lain. Katanya tadi, dia terima resiko tekstil. Perusahaan baru ini kan nggak punya portfolio, nggak punya pengalaman tekstil. Sehingga dia bisa, apa, sambil menyebarkan resiko, sambil menerima dukungan perusahaan reasuransi, dia juga belajar. Ya, resiko tekstil itu seperti apa sih? Apa yang perlu dipelajari dari resiko tekstil? Apa saja yang mesti diperhatikan? Sehingga resiko tekstil ini menjadi resiko yang baik buat perusahaan tersebut, ya. Jadi, dengan adanya reasuransi, perusahaan asuransi-asuransi yang baru bertumbuh, ataupun baru memulai, atau mungkin belum pernah bermain di bidang itu, katakanlah misalnya dia sudah main property, tapi dia dapat prospek bisnis marine hull, kapal laut, ya. Nah, dia nggak punya pengalaman. Tapi ada bisnis bagus ini, yang dia menurut, apalagi dia punya grup, ya. Grupnya dia bikin perusahaan perkapalan, ya. Dan mau tidak mau, perusahaan asuransi ini mesti menerima karena grup, ya. Nah, tentunya, karena dia tadi tidak punya pengalaman, dan bos besar meminta dia untuk menampung resiko grup itu sendiri dalam bentuk ratusan kapal, sehingga, Pak, dia mesti tanya atau mesti belajar dari perusahaan tersebut yang bermain kapal. Jadi, dia bisa tanya perusahaan reaksuransi, Pak, saya punya bisnis portfolio grup saya, dia baru membeli perusahaan pekapalan, dia punya bisnis kapal sebanyak 100 atau 200 kapal. Apa yang saya mesti perhatikan? Dan berapa yang saya mesti bisa tampung? Anda bisa dukung berapa? Nah, dari situ dia bisa bertanya kepada perusahaan reaksuransi yang sudah punya pengalaman atas portfolio marine hull. Jadi, fungsi pertama dari reaksuransi adalah perusahaan tersebut dapat belajar dari pengalaman-pengalaman perusahaan reaksuransi. Kenapa? Karena perusahaan reaksuransi, dia punya portfolio banyak, dan dia punya bisnis dari banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menerima dukungan, yang memberikan, dia memberikan dukungan kepada banyak perusahaan asuransi. Misal Tugore, National Re, Marein, Indonesia Re, dia dapat bisnis dari semua perusahaan asuransi umum, semua perusahaan sejiwa yang ada di Indonesia. Karena ada POJK yang menyebutkan ataupun menegaskan bahwasannya semua perusahaan-perusahaan asuransi Indonesia harus memanfaatkan, menggunakan retensi dalam negeri sendiri sebelum mereka menempatkan reaksuransi ke luar negeri. Kalau kata memang perusahaan reaksuransi Indonesia tidak mampu ataupun perusahaan Indonesia tidak bisa mendukung secara penuh, maka mereka diperbolehkan untuk mencari backup dari luar negeri. Jadi itu fungsi reaksuransi pertama, perusahaan asuransi bisa belajar dari perusahaan reaksuransi. Yang kedua, seringkali perusahaan asuransi menerima bisnis yang dia tidak tahu, yang dia tidak pahami. Kemudian, karena mungkin software reportnya bagus, dia punya informasi begitu bagus, namun kemudian pada waktu kata lah dia memberikan backup, memberikan sesi atau memberikan pelimpahan atau spreading risk-nya kepada perusahaan reaksuransi, perusahaan reaksuransi mungkin punya informasi, karena ini bisnis ini, ya namanya bisnis asuransi Indonesia, muara-muaranya apa? Muara-muaranya ada di perusahaan reaksuransi. Mungkin kita tidak pernah tahu resiko ini, tapi resiko ini pernah terjadi klaim di perusahaan lain. Muaranya tetap perusahaan reaksuransi. Reaksuransi pasti informasinya lengkap. Katakanlah, Pak, ini resiko ini saya pernah terima dari perusahaan reaksuransi XYZ, dan dia punya loss ratio cukup tinggi. Jadi, perusahaan reaksuransi yang baru ini, ataupun yang baru menerima resiko ini, bisa cross-check, Pak, Bapak bilang loss record Bapak baik, dari sekian-sekian tahun. Tapi, menurut informasi yang kami dengar, dari industri asuransi, bahwa pengalaman klaim Bapak ini, mana yang benar, Pak? Jadi, dari perusahaan reaksuransi kita bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, karena dia muaranya asuransi Indonesia. Tapi, kalau saat ini di Indonesia ataupun di dunia, karena sudah ada internet, saya percaya semua informasi yang diberitakan di surat kabar, atau di dunia, pasti akan masuk ke media elektronik mengenai kebaran, mengenai gempa bumi, mengenai kerusuhan, mengenai banjir, dan apapun. Apalagi kalau dia punya kerugiannya ataupun kerusakannya cukup besar, cukup parah, dan melibatkan banyak pihak. Itu pasti akan dimuat di media. Misalkan kapal tenggelam, kapal terbakar, dan apapun pasti akan dimuat di media. Tidak ada lagi informasi-informasi yang cukup gempar itu tidak diumumkan, atau tidak diberitakan. Pasti semuanya diberitakan. Kemudian, tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa perusahaan reaksuransi, dia punya own retention atau kapasitas sendiri hanya 5 miliar, karena dia punya modal 100 miliar. Dia punya modal 100 miliar, dia menetapkan hanya 5 miliar untuk retensi sendiri. Nah, kan lucu atau kasian, kalau misalnya dia cuma terima 100 miliar, dia cuma terima 5 miliar. Tidak bisa, karena ada berapa banyak perusahaan asuransi yang mesti sebagai koasuransi. Kalau tadi 100 miliar, dibagi 5 miliar, berarti mesti apa? Mesti ada 20 perusahaan asuransi yang mesti tanda tangan dalam polis tersebut. Ini merepotkan. Sehingga apa? Pasti tentunya di perusahaan ABC, dengan dukungan reaksuransi di belakang, nanti kita akan ceritakan siapa-siapa saja, dengan dia punya own retention 5 miliar, dia bisa menerima risiko sampai dengan 100 miliar. Jadi, dengan risiko 100 miliar maksimum, dia bisa terima langsung otomatik, masuk ke dia punya kapasitas. Jadi, meningkatkan kapasitas perusahaan asuransi. Jadi, fungsi reaksuransi adalah meningkatkan kemampuan perusahaan asuransi untuk menerima risiko yang lebih besar daripada kemampuan diri sendiri. Itu fungsinya reaksuransi yang ketiga. Kemudian, keempat apa? Nah, kembali lagi, itu untuk menyebarkan risiko. Seringkali perusahaan asuransi lihat tadi kapal, dia harus terima. Kemudian, dia juga punya pengalaman. Sementara ini dia pengalamannya minim sekali. Sehingga dia tidak mau mengambil risiko yang 5 miliar. Dia cukup ambil apa? Dia ambil 1 miliar deh, atau mungkin 500 juta. Yang selisihnya dia sebarkan dengan begitu banyak panel-panel reaksuransi di belakang mereka. Sehingga fungsi reaksuransi adalah menyebarkan risiko. Tadi selain kapasitas, dia menerima risiko yang besar. Dan berikutnya lagi, dia menyebarkan risiko yang dia terima. Sehingga apa? Sehingga nanti berikutnya lagi, berikutnya ada hubungannya. Meningkatkan stabilisasi loss ratio. Jadi kalau katakan tadi misalnya adalah klaim kebakaran, pabrik apa, dan dia punya share 5 persen, kan 5 miliar dibandingkan 100 miliar dengan 5 persen. Ada klaim 100 miliar, ya berarti cuma 5 miliar. Klaimnya 1 miliar, berarti ada cuma diberi 50 juta. Jadi klaim-klaim yang besar, dia hanya menerima, menampung hanya sebesar 5 persen. Men-stabilisasikan, ataupun sebagai stabilizer. Kalau katakanlah kalian naik mobil, kan mobilnya ada shockbreaker, kan? Kalau ada misalnya gojelakan, ataupun ada lobang, kendaraan kita tidak terlampau, guncangan tidak terlampau besar. Itu tujuannya reaksuransi, ataupun tujuannya shockbreaker, men-stabilkan. Jadi guncangannya cuma sedikit terayun. Tapi kalau katakanlah misalnya kalian tidak pakai mobil, bukan pakai mobil, tapi pakai grobak, grobak dorong, yang tidak ada shockbreaker-nya, tidak ada pair-nya, saya percaya kalian naik lubang, masuk lubang, pasti kalian akan terbang ataupun terlanjur, terlempar. Jadi itu fungsinya reaksuransi, yang men-stabilkan loss ratio. Oke, masih banyak lagi fungsi-fungsi reaksuransi, nanti kalian cari. Pasar reaksuransi. Saat ini Indonesia sudah punya kapasitas reaksuransi dalam negeri, dengan adanya persen-persen reaksuransi. Namun ada beberapa risiko yang tidak bisa kita terima, pertama karena dia punya risikonya sangat tinggi, ataupun sangat berbahaya, ekstra hazardous, atau sangat ringki, misalnya satelit, itu mungkin kita tidak bisa terima dalam negeri. Kita terima tambung sendiri, tapi selisihnya ataupun eksesnya, selebihnya harus dimintakan bantuan dari luar negeri. Itu pertama. Kemudian kedua, karena dia punya loss ratio-nya sangat tinggi, ataupun pengalaman klaimnya sangat tinggi, itu pun juga katakanlah kita mungkin perlu bantuan luar negeri. Atau yang katakanlah kita tidak punya pengetahuan, tadi satelit ya, kita tidak punya pengetahuan ilmu dalam mengelola ini, sehingga akhirnya apa? Kita perlu bantuan reaksuransi luar negeri. Jadi, bukan cuma hanya Indonesia yang katakanlah, saat ini terus saja Indonesia masih minus, dia punya transaksi perdagangan, ataupun neraca perdagangan asuransi Indonesia, masih minus. Kenapa? Karena kita masih, kita punya uang premi Indonesia, masih banyak yang dibawa ke luar negeri. Karena kita tidak punya kapasitas yang cukup untuk menerima risiko-risiko yang ada di Indonesia. Sehingga kita mencari dukungan reaksuransi dari luar negeri. Sehingga premi yang kita bayarkan di Indonesia, itu mesti bawa ke luar negeri. Jadi, defisit. Jadi, kita punya neraca transaksi atau neraca pembayaran kita untuk asuransi, itu masih minus. Mestinya, mestinya pertama kali, kita harus mengupayakan semua risiko yang ada di Indonesia, harus ditampung di Indonesia, harus bisa di Indonesia. Sehingga zero capital flight. Sehingga tidak ada premi yang dibawa ke luar negeri. Itu dulu pertama kali. Pertama kali adalah kita mesti menampung seluruh risiko yang ada di Indonesia. Kedua, kalau bisa, kita memberikan kapasitas reaksuransi bagi persen-persen asuransi yang ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Filipina, ada di Thailand, ataupun negara-negara lain. Jadi, mestinya Indonesia menjadi penyedia jasa reaksuransi. Untuk itu, kita perlu meningkatkan modal perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, sehingga kapasitas dari masing-masing perusahaan tersebut akan lebih besar. Dan ekses yang kita mesti sebarang ke luar negeri, makin lama, makin sedikit. Saya pernah punya suatu ide terkait dengan bagaimana meningkatkan retensi Indonesia supaya tidak ada premi kita yang dibawa ke luar negeri. Kita mestinya bikin bursa apa? Kan saat ini Indonesia ada bursa efek. Bursa efek Indonesia di mana kita sebagai investor bisa membeli saham di bursa tersebut. Mengapa kita tidak membuka pasar ataupun bursa resiko Indonesia? Jadi, bursa resiko Indonesia. Sehingga, katakanlah misalnya saya pribadi yang mau bermain resiko, saya bisa membeli resiko. Saya bisa menaruh uang saya di dalam bursa tersebut. Kalau misalnya terjadi klaim, berarti uang saya hilang. Tapi kalau tidak terjadi klaim, saya punya keuntungan dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung yang lain. Sehingga apa? Mestinya semua perusahaan nasional Indonesia bersama-sama membangun sebuah bursa resiko Indonesia suatu panel pooling yang di mana dikelola oleh Dewan Asuransi Indonesia ataupun siapapun ataupun bursa resiko Indonesia. Kalau saat ini bursa efek Indonesia ada, B. Kenapa kita tidak membuat bursa resiko Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dilibatkan dalam menanggung risiko yang ada di Indonesia? Saya percaya kalau katakanlah setiap masyarakat Indonesia yang punya kemampuan ekonomi dilibatkan untuk membeli ataupun berinvestasi tanda petik ya. Di dalam bursa resiko Indonesia, saya percaya kita punya premi yang ada di Indonesia tidak perlu kita bawa ke luar negeri. Nah, salah satu hal lagi yang saya mau coba sempatikan kepada kalian ya. Di dalam situasi yang tidak begitu baik saat ini, menghantam kita punya bisnis asuransi, terutama dengan adanya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa Indonesia yang tidak bisa menyelesaikan kemampuannya. Saya langsung sebut saja Bumi Putra dan Jiwa Seraya itu dua hal yang sangat-sangat mencemarkan nama baik industri asuransi Indonesia, khususnya perusahaan dalam negeri. Sehingga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perusahaan Indonesia itu semakin drop. Walaupun mungkin juga secara keseluruhan mereka punya kepercayaan terhadap industri asuransi Indonesia, bukan cuma lokal, tapi semuanya baik yang joint venture maupun lokal, itu juga drop, tapi khususnya perusahaan asuransi dalam negeri itu menjadi drop sekali. Sehingga, Pak, yang kalau saya lihat saat dengan kejadian begini, sehingga banyak nasabah-nasabah Indonesia akhirnya membeli polis-polis dari perusahaan-perusahaan yang dari joint venture yang dari luar negeri. Kalau mereka beli polis asuransi dari perusahaan-perusahaan joint venture, kan mereka sebagai investor yang di Indonesia menanamkan uangnya, mereka bangun bisnis, kemudian kalau mereka untung, keuntungan tersebut apa? Dibawa ke luar negeri juga, walaupun tersebut perusahaan Indonesia, tapi kadar dia punya presentase kepemilikannya lebih besar perusahaan luar negeri, joint venture ataupun PMA, perusahaan penanaman modal asing, misalnya contoh, misalnya contoh, Allianz, Aksa, Tokyo Marine, Manulife, Generali, dan lain-lain itu kan persen-persen asuransi dari luar negeri, sehingga kalau misalnya mereka untung, mereka membawa uang keuntungan tersebut ke luar negeri, ya begitulah sebagai investor. Makanya, sangat disayangkan mengapa persen-persen asuransi jiwa Indonesia yang tadi besar-besar itu malah tidak menyelesaikan kewajipannya, malah dirampok oleh penjahat-penjahat tersebut yang saat ini sudah masuk di penjara. Itu yang saya sayangkan. Tapi kita berusaha untuk mengembalikan martabat dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian. Jadi kalian jangan kecil hati, jangan kecil hati terhadap industri perasuransian Indonesia karena kita mau industri ini menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya industri asuransi ini ada industri yang mulia, memberikan bantuan kepada orang yang mengalami musibah ataupun mengalami suatu peneritaan. Baik, itu tadi pasarnya. Saat ini, siapa pemain atau siapa pelaku-pelaku reasuransi? Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan reasuransi profesional. Jadi, dia hanya berlaku sebagai perusahaan reasuransi, tidak berlaku sebagai perusahaan reasuransi. Jadi perusahaan reasuransi ini, dia hanya menerima bisnis reasuransi. Artinya apa? Dia menerima bisnis asuransi dari perusahaan reasuransi. Jadi misalnya apa? Marein, maskapai reasuransi Indonesia, kemudian apa lagi? Nasional Re, kemudian apa lagi? Tugu Reasuransi, kemudian Indonesia Re. Itu perusahaan reasuransi profesional yang tidak bisa menjual polis kepada tertanggung. Dia hanya memberikan dukungan, kapasitas kepada perusahaan reasuransi. Jadi, nasabahnya, nasabahnya ataupun kliennya perusahaan reasuransi adalah perusahaan reasuransi itu sendiri. Jadi, hanya beberapa, tidak banyak perusahaan reasuransi Indonesia. Karena pemainnya atau modalnya lebih besar. Kalau tidak salah, modal perusahaan reasuransi Indonesia, itu kalau tidak salah, 200 miliar. ke depan akan ditingkatkan lagi. Kemudian, ada juga perusahaan reasuransi yang berlaku sebagai perusahaan reasuransi. Selain katakan tadi, perusahaan reasuransi menjual polis langsung kepada nasabah, kepada masyarakat umum, perusahaan reasuransi pun juga bisa menerima pelimpahan risiko dari perusahaan reasuransi yang sama. Katakanlah misalnya, contoh, Aca sebagai perusahaan reasuransi yang bisa menjual polisnya kepada nasabah langsung, dia didekati oleh perusahaan reasuransi misalnya Dain Mitra atau Raksa Pratikara. Karena mereka tahu Aca perusahaan ini besar dan kemudian dia punya dukungan reasuransi bagus. Jadi, daripada katakanlah Raksa ataupun Dain Mitra mencari backup reasuransi ke luar negeri dan kemudian juga sudah penuh di tadi Nasional Re, Marein, Tugure, dan Indonesia Re sudah penuh. dia bisa lari ke Aca. Aca, gue ada bisnis ini. Mau enggak lo bantu gue sebagai fakultatif nanti atau kalau katakanlah ada treaty, nanti kita coba bahas. Bisa juga. Jadi, intinya apa? Perusahaan reasuransi bisa mendukung perusahaan reasuransi lain sebagai tanda petik perusahaan reasuransi. Jadi, perusahaan reasuransi menerima bisnis reasuransi dari perusahaan reasuransi sejenis. Kemudian, ada yang namanya perusahaan pialang reasuransi. Perusahaan pialang reasuransi ini adalah perusahaan yang menjembatani atau menengahi atau yang mencarikan atau membantu perusahaan reasuransi untuk mencari dukungan kapasitas. Jadi, kalau tadi misalnya Dain Mitra atau penerasa pratikara, dia menghubungi perusahaan reasuransi katakanlah ABC, perusahaan pialang reasuransi ABC. Bisa saja Dain kasih ke perusahaan pialang reasuransi ini. Gue punya risiko, lo tolong cariin deh. Jadi, perusahaan pialang reasuransi dia akan mencarikan apa? Dukungan reasuransi dari dalam negeri maupun luar negeri. Pialang reasuransi berada di tengah-tengah. Jadi, ini perusahaan reasuransi di sebelah kiri, di sebelah kanan ada perusahaan reasuransi. Jadi, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi di tengah-tengah ada perusahaan pialang reasuransi. perusahaan reasuransi untuk mencari backup reasuransi. Dia mendapatkan fee dari jasa yang diberikan kepada perusahaan reasuransi ini. Dia mendapatkan bisnis dari, dapat komisi dari perusahaan reasuransi. Nah, sehingga apa? Kalau tata-tata diklaim perusahaan pialang reasuransi ini harus membantu perusahaan reasuransi untuk menagihkan klaimnya ke atau dari perusahaan reasuransi. Itu players yang ada di Indonesia atau di luar negeri ya. Oke. Nah, ini skema. Skema kurang lebih. Jadi, tertanggung sebelah kiri dia membeli bisnis ataupun membeli asuransi dari insurance broker walaupun juga perusahaan atau tertanggung bisa membeli langsung kan? Membeli langsung dari perusahaan asuransi. Bisa membeli bisnis ataupun polis dari perusahaan asuransi. Nah, kalau perusahaan tersebut bisa nanti ada yang namanya ko-asuransi. Dia bisa mengko-kan. Nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian dia perusahaan asuransi ini, insurer ini bisa menghubungi langsung. Dia juga bisa menghubungi langsung ke perusahaan reasuransi kalau dia kenal dari dalam dan pun luar negeri. Nah, kemudian asuransi ini bisa mencari apa? Mencari backup juga dari perusahaan asuransi sama. Jadi, perusahaan asuransi ini sebagai perusahaan reasuransi yang membantu perusahaan asuransi. Nah, kemudian perusahaan asuransi ini yang mem-backup asuransi ini bisa juga mencarikan perusahaan reasuransi. Ini skema-skema yang ada di dalam kerja reasuransi. Nah, kalau apakah Marein atau Indonesia Re atau Tugul Reasuransi tidak perlu lagi backup lagi? Pasti dia menggunakan untuk backup. Jadi, perusahaan reasuransi pun juga saat ini masih membutuhkan backup dari perusahaan reasuransi sejenis yang namanya retro-sessioner. Jadi, kalau bisnis ini sudah sampai ke sini berarti apa? Bisa panjang. Ini apakah sampai di sini saja? Dia bisa lagi ke belakang, panjang lagi. Jadi, di belakang ini, belakang mereka, itu kita nggak tahu sampai seberapa jauh. Apalagi kalau resikonya sangat-sangat besar, katakanlah 10 ataupun 20 triliun, pasti akan banyak pemain-pemainnya. Jadi, akan kayak multi-level yang begitu panjang ke bawah. Jadi, kita hanya sampai di sini, hanya, jadi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi, retro-sessioner. Ini skema-skema yang kata-kata kalian perlu pahami. Nah, kemudian, di dalam perusahaan asuransi, di manakah posisinya bagian reasuransi? Nah, semestinya ada yang namanya direktur teknik. Direktur teknik ini, direktur teknik ini biasanya membawahi siapa? Membawahi underwriting, membawahi reasuransi, membawahi klaim. Jadi, ada dokter teknik di Indonesia pada umumnya. Nanti kalian cari ya. Dokter teknik bawahnya itu ada bagian underwriting, ada bagian reasuransi, ada bagian klaim. Ada tiga. Jadi, U, R, C. U, underwriting, R, reinsurance, C, klaim. Itu di bawah bagian teknik atau dokter teknik. Kalau direktur pemasaran, ada yang bawahnya adalah dia ada bagian broking atau broker, ada yang bagian bank insurance, ada bagian agency, ada yang bagian branches, cabang. Jadi, pemasaran ada berbagai macam sumber, tergantung dia punya kanal, bisnisnya dari mana. Dan ada direktur keuangan, ada yang bagian direktur keuangan, finance, accounting, habis itu ada bagian investment. investment. Dan, mungkin legal dibawahnya di root ataupun di itu. Jadi, itu fungsi-fungsi yang ada. IT berada di mana? Mungkin dibawa di root ataupun dibawa direktur keuangan. Itu, ada lagi saat ini, direktur kepatuhan. Ada direktur kepatuhan. Jadi, kalau tidak salah, saat ini ada minimum ada empat direktur di sebuah perusahaan asuransi. Jadi, underwriting, itu tidak boleh dirangkap oleh kepatuhan. Kemudian ada keuangan juga, tidak boleh dirangkap oleh kepatuhan. Jadi, sorry, ada tiga minimum. Kepatuhan itu sendiri. Keuangan sama underwriting. Kadang-kadang pemasaran bisa digabung sama di salah satu. Tapi kepatuhan tidak bisa digabung. Ini struktur yang sederhana, nanti kalian bisa cari struktur yang lebih kompleks, yang banyak dia punya bagannya. Oke. Reinsurance ada yang namanya reinsurance, ada yang namanya coinsurance. Saya ingin coba jelaskan kepada kalian semua supaya kalian harus tahu bedanya. Kalau tadi, reinsurance yang membuat polis hanya satu perusahaan asuransi, dan yang tanda tangan hanya satu perusahaan asuransi. Di belakang, itu si nasabah ataupun tertanggung tidak tahu siapa perusahaan-perusahaan reinsurance yang mendukung dia. Baik perusahaan reinsurance profesional maupun perusahaan asuransi. Jadi, yang tanda tangan di dalam polis itu hanya satu perusahaan asuransi. Nah, sementara kalau koassuransi, kalau tadi ada resiko 100 miliar, perusahaan asuransi ACA, segala macam, ada 10 perusahaan asuransi, masing-masing ambil 10 miliar, maka co-leader, saya sebutkan co-leader ataupun perusahaan koassuransi yang menjadi leader atau menjadi pemimpin, hanya satu, katakan tadi ACA. Berarti polisnya ACA, tanda tangan di depan, kemudian ada namanya klausula, klausula koassuransi yang akan menjelaskan siapa perusahaan-perusahaan asuransi yang menanggung resiko tadi 100 miliar. Misalnya ACA, 10 persen disebutkan, 10 persen tanda tangan, Dain Mitra, 10 persen tanda tangan, Raksa Pratikara, 10 persen tanda tangan, Alian, 10 persen tanda tangan. Jadi semua persen asuransi yang ada yang sebagai member, namanya co-member, kalau yang peserta, yang bukan leader adalah member, co-member, itu tanda tangan juga semuanya. Jadi, kalau reaksuransi, hanya satu yang tanda tangan, polis, di belakangnya tidak tampak, sementara kalau asuransi, semua yang ikut terlibat dalam resiko ini, ikut tanda tangan. Nah, itu bedanya. Beda yang kedua, beda yang kedua, kalau reaksuransi, beda waktu ada klaim terjadi, maka persen asuransi yang tadi single, harus apa? Menyelesaikan klaim tersebut-sebut, langsung kepada tertanggung, secara penuh. Dia tidak bisa beralasan, wah saya belum dapat tagihan dari, belum dapat pembayaran dari persen reaksuransi. Tidak, dia tidak boleh. Jadi, ada dalam salah satu pasal OJK, bahwasannya perusahaan asuransi tidak boleh berdali, tidak boleh beralasan, bahwa dia belum mendapatkan pembayaran dari reaksuransi untuk melaksanakan kewajipannya kepada tertanggung. Jadi, perusahaan asuransi harus apa? Membayarkan terlebih dahulu klaim yang terjadi. Setelah itu, baru dia kolek, atau dia tagi dari perusahaan reaksuransi. Berbeda dengan ko-asuransi. kalau dia diklaim, maka semua perusahaan asuransi yang ada 10 tersebut harus apa? Membayar sesuai dengan share-nya masing-masing langsung kepada tertanggung. Jadi, yang membayar klaim tersebut langsung masing-masing sebesar share-nya. Kalau premi, reaksuransi, nasabah bayar full 100% kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi membayarkan premi reaksuransi belakang. Sementara, kalau pembayaran premi ko-asuransi tertanggung membayar masing-masing premi kepada 10% asuransi. Atau bisa saja perusahaan tertanggung, dia minta tolong kepada leader, leader, tolong bayarkan, saya bayar kamu 100%, kamu bayarkan masing-masing kepada co-member. Biasanya begitu. Kemudian, seringkali, karena ko-asuransi ini kan siapa yang range, siapa yang menghubungi 10% asuransi. Kan nggak mungkin Aca yang menghubungi. Makanya ada satu nasabah atau dua berapa nasabah saya, dia memakai broker untuk melakukan penutupan secara asuransi sebanyak 10, 7 sampai 11 perusahaan asuransi. jadi karena resikonya-resikonya kompleks dan sulit untuk ditempatkan, maka dia memakai broker. Kan kasihan, nasabah kalau katalah dia mencari sendiri ke 10% asuransi. Kasian, dia tidak kenal kepada 10% asuransi. Dan tidak mungkin juga Aca sebagai leader, dia mencarikan 9% asuransi lain untuk bersama-sama dia menanggung. Apa usahannya? Dia nggak dapat fee apa-apa kan? Makanya untuk penutupan-penutupan yang kompleks biasanya nasabah meminta bantuan broker untuk menghubungi sekian banyak perusahaan asuransi. Sehingga nanti nasabah bayar premium-nya ke broker 100%, nanti broker lah yang men-split kepada 10% asuransi tersebut. Fungsi broker juga pada waktu terjadi klaim, dia akan berhubungan dengan leader pada waktu terjadi klaim untuk negosiasi untuk survei dan segala macam pada waktu kalau misalnya jaster dia akan berhubungan dengan jaster dan pada waktu selesai klaim perusahaan broker yang menagih dari 10% asuransi menagih tolong cepat bayar cepat bayar jadi dialah yang membantu nasabah mengkolek klaim yang terjadi nah ini bedanya reasuransi sama koasuransi kemudian ada yang namanya treaty dan fakultatif kalau treaty itu artinya apa ada kontrak treaty adalah kontrak jadi kata misalnya tadi Aca atau mungkin saya ganti lagi Dain Mitra Dain Mitra sebagai perusahaan asuransi dia kan tidak mungkin dia kalau misalnya terima bisnis yang besar-besar apalagi dia grupnya gajah tunggal grup dia tidak punya treaty sehingga apa dia mesti tawarin lagi satu persatu kalau sudah punya treaty dia sudah punya kontrak dengan berbagai macam perusahaan asuransi maupun asuransi yang siap membackup dia di belakang sehingga ada resiko apapun sepanjang masuk dalam treaty tersebut dia otomatik bisa membagikan ke belakang reafferansi dia itu treaty jadi suatu kontrak kontrak reafferansi yang sudah ditetapkan sebelum periode pertahun tersebut misalnya kata dia punya treaty kontrak tersebut berdurasi dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember dia punya treaty dan dia ada sebut resiko apa saja yang boleh terima misalnya properti apa saja yang boleh diterima yang merendah apa saja yang boleh terima itu ada semua dia punya kondisi-kondisinya dan kontrak treaty-nya cukup tebal sehingga kalau misalnya ada bisnis yang diterima oleh Daya Mitra kalau sepanjang masuk dalam treaty dia apa sudah bisa menerima otomatik walaupun dia punya modal cuma 100 mililit dia bisa saja menerima backup reafferansi sampai dengan 900 atau 1 triliun nah itu gunanya treaty namun masih diperlukan fakultatif kenapa kadangkala persen reafferansi pun juga tidak mungkin menerima atau memberikan kapasitas secara penuh all around all out ada juga bisnis yang diberikan secara apa yang tidak diterima sehingga misalnya Daya Mitra terima bisnis kemudian dalam kontrak treaty tidak masuk dia harus siapa menawarkan secara fakultatif kepada siapa kepada persen reafferansi yang di belakang sini juga ataupun persen reafferansi yang di belakang sini juga secara sukarela nah bedanya treaty itu artinya apa masuk dalam kontrak dan persen reafferansi wajib memberikan wajib memberikan kepada siapa wajib memberikan kepada si persen reafferansi nah sementara kalau persen reafferansi sudah memberikan persen reafferansi yang di belakang wajib menerima sementara fakultatif gue boleh tawarkan atau tidak lo boleh terima atau tidak terserah kondisinya sangat fleksibel sementara treaty kondisinya sudah ditentukan di awal jadi kalau treaty adalah kontrak yang otomatis fakultatif sukarela ya itu bedanya nah kapan treaty dan kapan fakultatif seringkali katakanlah sebuah persen reafferansi yang dia tahu dia tahu resiko tersebut bisa masuk dalam treaty tetapi kemudian sudah terakumulasi sudah cukup sudah tinggi sudah padat kalau misalnya dia punya risiko di daerah suatu daerah sudah terakumulasi sudah kalau misalnya itu sudah lewat sehingga apa dia mesti fakultatif karena kata misalnya ada satu risiko di Jakarta dia terima gedung-gedung yang tinggi sekali dia punya kapasitas untuk katastrope katakanlah sampai dengan 10 triliun tapi kemudian ada satu risiko lagi disitu ada penuh 10 triliun dia mesti apa dia mesti cari di luar ini kalau enggak nanti belas berantakan dia mesti apa cari fakultatif di luar treaty ini karena sudah penuh sudah padat walaupun risikonya masih bisa masuk tapi kalau sudah masuk kena klaim maka dia akan bayar sendiri tanggung sendiri kepada dirinya sehingga sudah akumulasi atau risiko ini sangat riskan maksudnya dia sudah boleh masuk dalam treaty tapi dia tidak mau dia mau melindungi treaty-nya dia mau melindungi perusahaan reaksuransi yang ada dalam treaty ini dia mau performance dia terhadap treaty-nya bagus sehingga risiko yang kata tadi riskan dia lempar secara fakultatif jadi tidak merusak portfolio treaty yang dia miliki dengan teman-teman yang membackup dia jadi berbagai macam alasan seseorang melakukan fakultatif referensi nanti kita akan bahas proportional dan non-proposional jadi kalau tadi ada secara kontraknya ada treaty dan fakultatif secara kontrak kontrak atau non-kontrak sementara secara proporsional artinya apa secara proporsional kamu catat ya tolong kalau secara proporsional itu artinya apa dia punya risiko premi dan claim kalau saya ulang lagi kalau proporsional risikonya premi-nya dan claim-nya itu dibagi secara proporsional dibagi secara proporsional risiko premi dan claim tiga itu ya Resiko, premi, dan klaim dibagi secara profesional. Nanti akan saya ceritakan, saya jelaskan di belakang. Kalau non-proposional, resikonya, premi-nya dan klaim-nya tidak proposional. Tidak proposional waktu itu apa? Bisa saja resikonya 0, premi-nya ada, klaim-nya ada. Nanti kita akan coba lihat. Untuk non-proposional, hanya ada 2, kuota share dan surplus. Sementara non-proposional ada yang namanya excess of loss dan stop loss. Kalau excess of loss, ada namanya per risk, per risiko, dan per event. Kalau kejadian kayak misalnya di Palu dan di NTT, gempa bumi. Nah ini harus ada 2, backup ya. Per risk dan per event. Kita akan coba lihat satu persatu. Oke, ini tadi sudah ya. Tadi jelas ya, treaty sudah saya dibahas. Itu kontrak yang wajib diberikan, wajib diterima, fakultatif boleh terima, boleh enggak. Proposional, non-proposional, beda itu adalah tadi risiko, premi, dan klaim-nya tidak proposional kalau non-proposional. Kita akan lihat ya. Sini coba, contoh ya. Ini bedanya. Bedanya proposional sama non-proposional. Di sini kelihatannya, coba lihat ya. Klaim 1, klaim 2, klaim 3, klaim 4, klaim 5. Nah, ini apa? Secara proposional nih. Ya, presentasenya nih. Ya, presentasenya secara proposional ya. Ini artinya apa? Berapa nih? Berapapun klaimnya, ya itu secara proposional. Ini katakanlah misalnya klaimnya berapa. Ini 10% atau 20%. Ini 20% juga. Ini 20% juga. 20% juga ya. Ini secara berimbang nih. Jadi perimbangan ini, klaim 5, 4, 3, 2, itu secara proposional, seimbang. Ya, sementara, kalau di sini yang pertama, karena dia punya kapasitas yang hanya 14 miliar, ya, maka, maka apa? Maka yang ini tidak diganti, ya. Walaupun perhitungan pertamanya secara proposional begini, ya. Akan berimbang. Itu dulu kamu terima ya, bahkan berimbang. Sementara, kalau non-proposional, ya, pokoknya berapapun klaim yang di bawah lap 9 ini, ya, kalau ditetapkan 9, itu masih menjadi tanggungan siapa? Menjadi tanggungan perusahaan asuransi, ya. Jadi yang ditransfer untuk non-proposional hanyalah klaim. Ya, bukan resiko, tapi klaim. Yang dijual klaim. Ya, makanya excess of loss. Artinya apa? Kelebihan loss. Loss yang di... Loss itu klaim, ya. Kalau klaimnya sudah melampaui titik tertentu, maka akan menjadi bagian reasuransi. Tapi kalau klaimnya di bawah ini, di bawah limit tertentu, deductible-nya, itu masih menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Karena yang ditransfer apa? Loss-nya. Yang ditransfer adalah klaimnya. Ya, makanya namanya excess of loss. Ya, nanti kita lihat baca stop loss. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, ya, untuk non-proposional, kalau klaimnya di bawah 9 miliar, klaimnya, maka masih menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Kalau melampaui 9 miliar, maka menjadi tanggungan, yang di atas ini menjadi tanggungan perusahaan reasuransi. Ya, kalian mesti jelas dulu, ya. Jadi ini bagian reinser, yang putih-putih ini. Coba bandingkan, kalau ini kan proporsional, kan? Proporsional. Jadi, berapapun klaim yang ada, maka perusahaan reasuransi akan menerima. Ya, berapapun klaim yang ada, maka klaim ini akan dibagi secara proporsional. Ya, klaimnya dibagi secara proporsional. Sementara, kalau di sini, klaim yang sama nilainya, maka klaim yang di bawah 9 miliar akan menjadi tanggungan perusahaan reasuransi. Kalau klaimnya di atas 9 miliar, maka klaim itu selisihnya akan menjadi tanggungan perusahaan reasuransi. Ini namanya apa? Ini namanya excess of loss per risk. Ini klaim pertama, klaim pertama ini ditanggung oleh reasuransi. Tanggung oleh reasuransi, ini hanya per risk, per klaim. Ini konsepnya dulu, kalian mesti pahami. Oke, kalau kota share, kota share ini. Tadi kan ini kota share bisa surplus, kita bahas. Tadi kan saya coba contohkan ini yang profesional sama non-proforsional. Sekarang kita baca atau bahas kota share sama surplus. Bedanya apa ini? Kalau ini secara proporsional, ini resiko ataupun polis yang diterbitkan oleh perusahaan reasuransi. Ini perusahaan reasuransi menerima polis premi, ini polis pertama, polis kedua, polis ketiga. Kemudian dia bagi, ini dia bagi berapa? 50-50. Jadi kota sharenya 50 seeding atau insurer, 50% reinsurer. Jadi berapapun resikonya, dia bagi apa? Bagi 50-50 di sini. Jadi di sini bagian perusahaan reasuransi 50, bagian perusahaan reasuransi 50. Ini 50, ini 50, ini 50-50. Jadi berapapun resiko, tapi tentu ada maksimum. Ada maksimum batas yang diberikan oleh perusahaan reasuransi untuk kota share. Jadi kota share tersebut, berapapun resiko yang diterima, kalau misalnya gini, sampai dengan 10 miliar. Berapapun resiko sampai dengan 10 miliar, dibagi. Dain Mitra dengan Tugure, jadi 50-50. Jadi kalau misalnya sampai 5 miliar, 50% Dain Mitra berarti 2,5 miliar. Tugurenya 2,5 miliar. Kalau 7,5 miliar, 50% Dain Mitra, 3,75. 3,75 Tugure. 10 miliar, 5 miliarnya Dain Mitra, 5 miliarnya Tugure. Tapi kalau lebih dari 10 miliar, misalnya katakanlah tadi 15 miliar, sampai dengan 10 miliar dulu, 5 miliarnya Dain Mitra, 5 miliarnya Tugure, 5 miliar yang lebihnya di atas ini, kalau dia enggak punya backup referensi lagi, maka akan kembali ke Dain Mitra. Ini kota share dulu ya, kita bahas ya. Oke, kemudian begini lagi. Nah ini contoh, contoh nih. Makanya, mengapa kota share itu termasuk proporsional? Contoh nih, ini dia punya apa? Dia punya sum in suit, risikonya nih, ini risiko. Ini risikonya, ini preminya nih, preminya. Risikonya 100 ribu, preminya 200. Nah ini ada bagian ini, sedang, sedang artinya apa? Perusahaan asuransi atau seding. Dia dapat, dia terima 30 persen. 30 persen, berarti apa? Dia punya proporsional 30 persen nih. OR-nya, on retention-nya 30 persen. On retention-nya 30 persen. Jadi diterima berapa? 30 persen dari sum in suit-nya, dia tahan berapa? 30 ribu risikonya. Preminya, 30 persen kan? Dari 200, dapat 60 ribu. Selisihnya, jadi setting-nya 30 persen, retention-nya 70 persen. Jadi dia dapat 70 persen, sam in suit-nya 70 persen dari 100 ribu. Jadi risikonya dia terima 70 ribu. Preminya diterima berapa? 70 persen dari 200 ribu. Jadi dapat 140 ribu. Ini dia terima semua nih. Jadi selalu proporsional. Berbanding 30 dan 70, 30 dan 70, 30 dan 70, 30 dan 70, 30 dan 70 kan? Oke? Ini sama semua. Hitungan dari 100 ribu sampai dengan 1 juta. Ini semua sama. 30 persen dan 70 persen. Sama. Kalau ada klaim, ya sama. Ini berbandingan berapa? 30 persen. Ada klaimnya sini misalnya. Klaimnya berapa? Klaimnya 200 ribu. 200 ribu berarti apa? 30 persen dari 200 ribu? 60 ribu setting-nya. Perusahaan asuransinya. Berapa reasuransinya? Ya 70 persen dari 200 ribu. Jadi 140 ribu. Sama ada klaimnya juga di sini. Ada 800 ribu. Dia tanggung berapa? 30 persen. Perusahaan asuransi nanggung 240 ribu. Perusahaan asuransi nanggung apa? Nanggung demas 60 ribu. Jadi risiko, premi, dan klaim itu proporsional. Sama. Proporsional. Sama. Berimbang. Kita lihat di sini. Yang ada risiko yang 1,2 juta. 1,2 juta. Kita lihat di sini. Bahwa karena tadi limitnya dengan 1 juta, maka dia dapat 300 ribu dulu nih. 300 ribu dari 1 juta kan? Maksimum. Si preminya 600 ribu. Nah, preminya tadi berapa? 600 ribu kan 30 persen dari sini kan? Sorry. Betul ya. Preminya dari sini. 6,30. Tapi karena dia maksimum sebentar. Ya, maksimumnya 30 persen. Berarti mestinya berapa? Mestinya dia punya preminya berapa tadi? Ini 30 persen. Ini 30 persen betul. Berarti ini 30 persen 6,30 ya. Kemudian sini 70. Betul. 70 kali 2,1. 1,470 ya. 4 juta sehingga. Nah, kalau di sini 1 juta sehingga apa? Dia maksimum 300 ribu kan 1 juta. Jadi sisanya yang 200 ribu ini akan kembali kepada siapa? Akan kembali kepada siapa? Kembali ke si sedeng. Kepada pesan asuransi. Karena tadi apa? Maksimum cuma 1 juta. Ya, kalian nanti lihat pelajari lagi. Ini bedanya kuota share sama surplus. Tadi kalau tadi dia punya bagian bawah ke atas ya. Kalau ini samping nih. Bagian samping. Kalau kuota share, dia bagi 50-50. Ya, dia bilang bagi 50-50. Pokoknya berapapun resikonya, aku bagi kamu 50. Ya, jadi sehingga dia membagian begini, kuota share. Kalau surplus, surplus begini. Pokoknya saya akan menerima risiko sampai dengan 100 ribu. Selisihnya kamu yang tanggung. Jadi gini, kalau ada 100 ribu, maka perusahaan asuransi yang ditahani. Retain artinya apa? On retention, berarti ditahan sendiri. Kalau 300 ribu, berarti 100 ribunya dia. 100 ribunya? 200 ribunya perusahaan reasuransi. Kalau 500 ribu, dia 100 ribunya dari 500 ribu, berarti apa? 20 persen. Maka 80 persennya ke perusahaan reasuransi, di-seeding, di-seeding, dibagikan. Kalau 1 juta, dia terima 100 ribu, yang 90 persennya dibagi ke perusahaan reasuransi. Jadi bedanya gitu ya, kalau kuota share dibagi berapapun itu, sesuai dengan presentasi. Tapi kalau surplus, gue akan tahan sampai dengan 100 ribu. Selebihnya lu yang tanggung sendiri. Beda ya? Kalau kuota share, dibagi sesuai dengan presentasi. Kalau surplus, biasanya dibatasi dengan angka tertentu. Seringkali, mereka akan, konsep dia punya program reasuransi dari presentasi, dia pertama kali pakai kuota share di bawah. Kuota share sebagai first line. Setelah itu, katakan tadi ini 100 ribu. Katakan ini 100 ribu, dibagi sampai dengan mungkin 50. Jadi di bawah itu kuota share, di atasnya mereka surplus. Nah ini bisa, surplus ini bisa first line, first layer, bisa first surplus, second surplus, sampai kesekian surplus. Itu bisa dibuat. Nah, konsep begini. Jadi kuota share-nya ini. Kuota share-nya ini. Ini kuota share. Ini sim kuota share ini. Kuota share-nya dia apa? 75%. Yang 20% ini apa? Akan diterima apa? Oleh kuota reasuransi. Kuota reasuransi. Nah, kemudian dia ada reasuransi lagi. Ini kuota share di bawah. Kuota share di bawah. Ini kuota share. Apa? Suplus. Ini kuota share, ini surplus. Jadi konsepnya di bawah gitu. Kalau kuota share di bawah, atasnya surplus. Oke. Non-proposional. Tadi ada lagi yang saya sampaikan risk cover atau per risk. Ada yang kata serob. Contohnya begini. Saya tahu ya. Sebagai ilustrasi. Katakanlah, saya pakai nama Raksa Pratikara. Raksa Pratikara menerima sebuah risiko perusahaan kayu. Perusahaan kayu. Halo, Alpanka. Suaramu masih masuk sini, Panka. Oke. Suara siapa yang masuk tadi? Oke. Jadi risk cover. Katakanlah misalnya si Raksa Pratikara terima risiko kayu di sebuah pulau yang penuh dengan gempa bumi. Dia punya nilai, katakanlah 500 miliar. Nah, si Raksa Pratikara, dia mencari prosesan terasuransi. Oke. Gue mau menanggung risiko atau loss-nya nih, loss-nya, sampai dengan 10 miliar saja. Kalau pokoknya loss di bawah 10 miliar, untuk satu pabrik ya. Untuk satu pabrik nih. Jadi kan per risk cover. Satu pabrik, satu risiko. Kalau pabrik sebut mengalami klaim sampai dengan 10 miliar, gue akan tanggung sendiri. Kalau di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar, lu yang tanggung. Nah, namanya risk cover. Untuk per risk. Kalau misalnya di Palu, misalnya di Palu nih, dia punya risiko, dia tahu risiko Palu itu gempa bumi ya. Tapi dia mau tanggung risiko tersebut untuk satu pabrik, misalnya sampai dengan 10 miliar. Selebihnya di atas 10 miliar sampai dengan 100 miliar, itu ditanggung oleh perusahaan terasuransi. Nah, namun kemudian itu per pabrik. Tapi kalau misalnya suatu kejadian, kayak Palu, satu daerah, kena gempa bumi semua. Kenapa? Akan banyak pabrik-pabrik yang kena gempa bumi. Sehingga apa? Dia pun apa? Perlu katastrope cover. Jadi dikumpulin semua, ada 100 pabrik atau 10 pabrik ya. 10 pabrik. Nah, jadi si raksa partikara, dia mau menanggung. Tentu kalau sebagai satu kali katastrope, dia tanggung sampai dengan 25 miliar. 25 miliar. Nah, jadi kalau ada katastrope itu, berarti sebuah pabrik yang kena tuh. Dia kata-kata misalnya punya 10 pabrik di sana. Satu pabrik tadi dia menanggung 10 miliar, satu pabrik. Tapi kalau 10 pabrik, dia menanggung berapa? 100 miliar kan? Nah, sehingga 100 miliar tersebut, dia cover dengan katastrope. Katastrope cover. Dia bilang, saya tanggung sampai dengan 25 miliar. Yang 75 miliar ditanggung oleh perusahaan reasuransi yang pegang katastrope. Jadi, risk cover untuk satu pabrik, kalau katastrope untuk satu kejadian, satu daerah. Sementara, yang stop loss itu, dia ngomong sama si perusahaan reasuransi, gue mau tanggung semuanya satu tahun. Ini stop loss ini satu tahun, agregate per tahun. Gue mau tanggung semua kebangaran dalam setahun, hanya sampai dengan 100 miliar. Di atas 100 miliar, lu yang tanggung sampai dengan 500 miliar. Jadi, dia berlapis. Jadi, tadi di bawah ada kota share, ada surplus, ada first surplus, ada second surplus, ada third surplus. Di atas yang lagi ada excess surplus, per risk cover, ada lagi namanya katastrope, dan salah lagi paling atas stop loss. Nah, ini memang program reasuransi sangat kompleks dan perlu perhitungan yang matang, dan perlu pertimbangan, perhitungan, dan suatu kebijakan yang betul-betul diambil bukan satu orang saja, tapi tim. Nah, ini contohnya, non-proposional, retention. Jadi, kalau non-proposional, yang dibayar apa? Yang ditahan, yang dilemparkan risikonya. Sementara yang non-proposional, yang dibayar, yang dia tahan risikonya. Risiko, premium, dan claim. Itu seimbang. Kalau ini, hanya loss-nya saja. Ini dia punya risk excess of loss, jadi excess of loss per risk. Jadi, ini OR-nya, OR-nya sebagai deductible, yang sebagai deductible, di atasnya menjadi loss yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi. Ini contoh, atau perhitungan-perhitungan begitu kompleks, tapi kalian pelan-pelan saja ini, tadi ini, reasuransi apa? Stop loss. Ada first layer, ada second layer. Ini first layer, ini quota share. Ini quota share, sorry, ini surplus. Ini di perhitungan-perhitungan. Ini konsep lagi. Retention, OR. Ada quota share yang di sampingnya. Berarti ini dia ambil 60, ini 40. Habis itu ada surplus. Ini surplus ini bisa first, second. Nah, ini first excess, ini non-proposional. Second excess, ini katastrope. Di atas lagi ada stop loss, atas lagi nih. Stop loss, ya di atas lagi. Jadi, begitu panjang perjalanan. Ini juga sama, ini quota share, pembagiannya. Ini surplus first. Ini surplus kalau buat apa? Three line attention. Tiga, tiga line. Jadi, ini sebagai company participation, ini surplus-nya. Kemudian ini, ini quota share-nya, bagian ini. Yang surplus-nya masuk sini. Ini ada satu, dua, tiga. Berarti dia tiga line. Ini disebut satu line nih. Retention satu line, ini tiga line. Oke, saya pikir yang penting kalian gak perlu tahu perhitungannya. Belum gak usah sampai. Perhitungannya sederhana saja. Halo? Apa punya suara tuh? Siapa yang mic-nya kebuka tuh? Mengajar juga? Oke, tugas kalian kalian kumpulkan ya. Kalian kumpulkan sebelum, eh, minggu depan semuanya. Karena soalnya agak sulit-sulit ya. Kalian minggu depan ada tugas mandiri pribadi, ada tugas mandiri kelompok ya. Yang kalian mesti kumpulkan. Sampai di sini ada yang kalian mau tanyakan. Kalau bingung, kalian tidak apa-apa. Bingung aja gak apa-apa. Dan saya percaya kalian juga dapatkan juga ya. Ada pelajaran restoran sih kan? Halo? Ada kan ya? Ada kan ya? Dan gak apa-apa. Kalian bingung gak apa-apa. Yang penting asal kalian tahu konsep ini loh. Asuransi-reasuransi. Ada non-proposional sama non-proposional. Kota serma surplus. Habis itu ada excess of loss. Paris, ada kata serup. Ada surplus. Hitungannya nanti pelan-pelan aja. Yang penting asal kalian tahu apa? Pemahamannya dulu. Ada pertanyaan dari kalian? Belum ada, Pak. Gak ada. Ya, gak apa-apa sih. Bingung gak apa-apa sih. Dipersilahkan bingung. Gak ada masalah. Nanti jangan lupa ya. Apa sarapan atau makan dulu ya. Oke. Kalau gak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas dikumpulkan minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih semuanya anak-anakku. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Salam sehat ya. Mari. Terima kasih. Sampai jumpa ya.